Halo Permirsa, selamat datang kembali di saluran Youtube Zodiac ID. Obsesi untung besar dalam usaha kadang membuat sebagian orang berpikir tak logis. Alih-alih menggunakan cara-cara normal untuk meraup laba. Ada sebagian orang yang memakai cara khusus. Entah memakai pesugihan, sampai menggunakan jasa jin penglaris. Ya, jin penglaris ini sudah punya nama di masyarakat sebagai alternatif untuk menghasilkan keuntungan yang benar-benar gila. Jin penglaris ini biasanya memiliki kaitan yang erat dengan usaha kuliner. Tak bermaksud menuduh. Tapi kalau kata orang-orang, tempat makan yang ramai itu kadang memang pakai jasa jin penglaris. Apalagi kalau ramainya seolah sangat tak wajar dan berlebihan. Ada cara untuk mengindikasikan jika sebuah tempat usaha itu punya jin penglaris atau tidak. Mulai dari rasa, sampai kejanggalan-kejanggalan lainnya. Simak ulasannya. Berikut, nomor 1. Makanan sangat lezat tapi ketika dimakan di rumah rasanya biasa. Tugas jin penglaris adalah menjaga tempat usaha tuannya. Tak hanya dari gangguan, tapi juga soal rasa. Jin penglaris bertugas, membuat makanan-makanan yang disajikan rasanya menggoda selera. Meskipun rasa yang enak ini sebenarnya imajiner. Mungkin kamu pernah mendapati sebuah pengalaman macam ini. Jadi, ketika makan di sebuah tempat mereka menyajikan makanan, yang enaknya tak karuan. Tapi, gitu dibungkus lalu dimakan di rumah, rasanya jadi sangat biasa. Bahkan cenderung tidak enak dan cepat basi. Nah, yang macam gini biasanya terindikasi usaha tersebut. Menyewa jin penglaris. Nomor 2. Berdoa sebelum makan, rasanya berubah total. Mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Jadi, saat makan di satu tempat dan langsung kita icip, rasanya benar-benar enak tak karuan. Lalu, sejurus kemudian ketika berdoa, rasanya pun jadi berbalik 180 derajat. Rasanya tak lagi senikmat sebelumnya. Ya, ini juga harus diwaspadai sebagai indikasi sebuah tempat itu memasang jin penglaris. Kita diajarkan, sejak kecil untuk selalu berdoa sesaat sebelum makan. Alasannya salah satunya ya agar makanan yang akan kita santap terhindar dari pengaruh-pengaruh seperti ini. Nomor 3. Tempat cuci piring biasanya sangat jauh. Menurut pengalaman orang-orang, tempat yang diduga memakai jasa jin penglaris biasanya punya satu tempat yang terpisah dari bangunan utama. Biasanya tempat tersebut dipakai untuk mencuci piring. Memang tak terkesan mencurigakan, tapi, ini diketahui sebagai cara agar jin penglaris bisa bekerja dengan baik. Jin, kadang tak suka dengan tempat yang dipenuhi banyak orang dan ramai. Jadi, mereka butuh ruangan khusus. Nah, konon menurut, banyak orang, di tempat cuci piring inilah jin bekerja menjilati semua piring-piring yang ada. Diketahui hal ini dimaksudkan agar makanan jadi makin enak dan lezat. Meskipun bisa jadi indikasi, tak, semua tempat makan yang tempat cuci piringnya jauh lekat dengan jin penglaris. Mungkin saja beberapa memang karena alasan lain. Sekian prediksi Zodiac ID untuk ciri warung yang cenderung menggunakan jin. Untuk penglaris, hati-hati memang tidak semua warung makan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kita waspada. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih.